Pemerintah sudah menutup Telegram, apakah ini langkah awal saja atau masih akan ada media sosial yang akan menyusul? Ya, untuk itu kami akan membahasnya bersama dengan pengamat media sosial yang merupakan pakar komunikasi digital. Ada Pak Antoni Leong. Salam sorry, Mas Antoni. Sorry, Mas Al-Rahad. Mas Antoni, sudah tepatkah langkah pemerintah untuk membekukan media sosial Telegram? Mungkin perlu adanya komunikasi terlebih dahulu antara Telegram dengan pihak Kemenkominfo. Artinya ini seperti bakar tikus dalam rumah. Mengapa demikian? Karena kalau kita mau membakar tikus kan ibaratnya bukan rumahnya yang kita bakar, tapi tikusnya yang kita tangkap. Tikusnya harus dipancing luar. Ya, ini kalau memang mau memberantas terorisme, ya kita berantas terorisme dengan solusi lain, bukan dengan memberantas aplikasinya. Nah, kita soroti sisi positif dari aplikasi Telegram bagaimana asas kebermanfaatannya untuk UMKM. Kita dari sisi kacamata pengusaha bagaimana untuk pedagang online misalkan. Ini sekarang omset merugi. UMKM menurun drop karena lemes karena melihat aplikasinya akan ditutup. Ini kan menjadi sorotan yang negatif. Barang kalian pun analisis sendiri, sudah berapa jumlah pengguna Telegram saat ini di Indonesia? Dan seperti apa untuk ruginya? Termasuk Anda sebutkan tadi soal eksistensi UMKM. Untuk data di Indonesia, 2016 350 ribu pengguna aktif Telegram. Kalau secara global mungkin 100 juta atau berapa. Nah, ini kita soroti dari kacamata pengusaha melihat bukan ini solusi yang tepat. Seharusnya pemerintah harus ada metodologi survei untuk setelah memblokir Telegram ini. Soal insentif ekonomi yang dihasilkan dari Telegram tadi? Nah, itu sangat teknis ketika kita bicara itu bagaimana UMKM ini bisa, ini Telegram kan jadi salah satu alat untuk tools marketing. Nanti Menkom Info ada alasan lagi akan menutup social media lain, Facebook, kalau tidak ada kantor. Ini aplikasi ini layanan digital yang dijual, bukan harus ada kantor fisik. Sekarang, let's say Uber, nggak ada taxi, Airbnb, nggak ada hotelnya. Nah, ini konsen pemerintah ini kemana? Kemarin situs diblokir ini karena ada soal hoax dan lain-lain. Nah, ini sekarang aplikasi. Nah, ini apakah Indonesia sudah siap seperti Cina yang memang ada aplikasi khusus gitu untuk ini? Nah, ini yang harus disoroti oleh pemerintah sebelum ada action blokir seperti ini. Terkait aplikasi Telegram ini kan memang karena ada unsur nantinya akan terorisme dan pornografi. Lalu bagaimana dengan aplikasi chat lainnya? Nah, seharusnya masalah terorisme ini? Kalau mau tindak teroris, melakukan tindak terorisme, pakai pager sekalipun bisa. Pakai komunikasi HP biasa juga bisa. Nah, ini kan dan sekarang juga banyak orang merambah, banyak kalau dari kacamata kita melihat, teroris itu menggunakan aplikasi game online yang komunikasi chatnya itu. Nah, apakah itu bisa di ini? Apakah harus blokir game seluruh game online? Nah, ini kan logika yang memang harus kita pahami secara menyeluruh. Jadi jangan mikron yang kita ambil, tapi sisi positif ini yang harus kita pandai. Kapolri sudah mengamini sebetulnya bahwa ada 17 aksi terorisme yang bergerak dan bersumber pada apa yang dihasilkan dari Telegram. Bukankah ini kemudian hal, langkah yang dilakukan untuk kepentingan yang lebih besar? Benar. Kalau untuk itu memang secara data Telegram menjadi media lah untuk teroris bergerak. Nah, tapi pemblokiran itu kan bisa dilakukan kanalisasinya. Misalkan spesifikasi soal teroris ini, kayak Isis Watch ada beberapa channel. Itu tinggal di blok. Pertanyaan saya sederhana. Mengapa kemudian seolah-olah pemerintah kita akan begitu reaktif terhadap media sosial yang namanya Telegram ini, sehingga harus membekukannya? Nah, itu harus dicek. Harus digali lagi. Mungkin perlu ada laporan mendalam, karena ini semata-mata soal teroris. Karena percakapan soal apapun, isu apapun bisa diwadahi dengan media sosial. Kejahatan lain juga bisa dilakukan. Kalau dari kita melihat, ini kan ibaratnya rezim yang terlalu panik. Ibaratnya gagal paham dalam memandang sesuatu. Nah, ini yang harus kita... Baik. Kita compare Apple to Apple saja misalnya. Katakanlah aplikasi WhatsApp, dan kemudian katakanlah Telegram. Ini kan sama-sama media komunikasi, dan ada grupnya. Jumlahnya memang lebih besar di Telegram. Bisa 5.000 orang satu grup. Dan disebut-sebut benarkah bahwa percakapan di aplikasi WhatsApp ini bisa dienkripsi, sementara yang di sini tidak bisa. Yang di Telegram tidak bisa dienkripsi. Sehingga tidak bisa dilacak oleh intelijen kita. Nah, itu... Mungkin hari ini harus ada dari Kemen.com Info atau dari intelijen lain yang memang menyoroti ini. Artinya, kalau memang mau meretas WhatsApp atau mungkin Telegram karena memang security-nya lebih mantap. Tapi kita balik lagi ke seperti yang tadi, kebebasan demokrasi kita. Nah, kalau semua ditutup, apa jadinya? Saya pertanyaannya lebih sederhana lagi. Kalau semua diawasi, di mana ruang privat kita? Nah, ini... Sudah fatal lah. Ibaratnya mengambil langkah yang salah. Tapi hari ini juga CEO dari Telegram sudah minta maaf karena tidak kurang responsif dalam ini. Ini mungkin pelajaran ke depan. Artinya Telegram juga harus memberikan ruang yang lebih untuk Indonesia. Yang memberikan kanalisasi misalkan kalau ada komplain, ini dan fix gitu loh. Nah, Telegram juga harus ada dedicate person-nya, PIC-nya, qualified person-nya untuk Indonesia. Saya pikir CEO atau pendiri dari Telegram tersebut punya alasan untuk melindungi ruang dan privasi dan punya platform terhadap media sosialnya begitu. Apakah memang seiring kemajuan teknologi saat ini, segala sesuatunya yang ada di dalam percakapan berbasis aplikasi tersebut harus diawasi oleh pemerintah? Saya rasa pemerintah kalau dalam mencegah terorisme ya memang harus dengan cara yang memang lebih canggih. Kalau memang kemajuan teknologi ini dimanfaatkan oleh teroris untuk melancarkan aksinya. Berarti pemerintah harus memang lebih jeli dalam melihat kemajuan teknologi ini. Misalkan dengan... Kayak tadi meretas, nah ini langkah pemerintah memang makanya yang tadi saya bilang, kayak ini membakar tikus dalam rumah kira-kira gitu. Jadi apakah benar tindak teroris berkurang kalau aplikasi ini ditutup? Nah, ini kan belum ada. Sampai sekarang belum ada kajiannya. Berani nggak misalkan pemerintah bilang, oke Telegram ini ditutup, jamin aman nih. Nggak ada tindak terorisme. Nah, sampai sekarang kita belum ada statement tegas dari itu. Tutup-tutup aja, bentar lagi WhatsApp ditutup atau apa. Facebook, nah pengancaman Facebook kemarin karena nggak ada kantor. Nah, ini kan lucu gitu loh. Facebook dan Google ya. Nah, Facebook, nah kemarin Google karena nggak bayar pajak, oke. Udah oke, ini ngancam Facebook. Bentar lagi, apa yang mau diinginkan pemerintah? Nah, ini sisi positif yang harus kita lihat. Apa kehilangan akal untuk menyiasati perkembangan teknologi? Nah, kayak misalkan HOAS. Nah, ini yang harus di HOAS atau negatif ini ya memang harus di edukasi dari masyarakat ini sendiri. Saya rasa kementerian Kominfo harus memang melakukan edukasi turun ke publik ini, ini, ini yang benar gitu. Jadi, masyarakat juga well known. Nah, ini yang kan yang belum dilakukan oleh pemerintah. Nah, kaitannya ini soal kebebasan berekspresi, kemudian ruang privat yang sudah saya sampaikan tadi, dan kehidupan berdemokrasi di tanah air Indonesia. Dan tentu saja ancaman dan efek multiplikasinya terhadap aplikasi-aplikasi lain yang terancam juga mendapatkan pembekuan halnya yang dilakukan terhadap telegram. Kita case per case telegram alasannya karena teroris, terorisme. Facebook katanya nanti nggak ada kantor. Jadi, bentar lagi. Google tidak bayar pajak. Nah, Google, bentar lagi udah nggak ada. Tapi Indonesia apakah siap? Seperti Cina yang memang udah ada WeChat-nya, udah ada ininya. Apakah udah siap gitu loh? Ini kontraproduktif dengan Indonesia program Pak Jokowi yang menginginkan 1 juta teknopreneur. Ini sangat jauh gitu. Ini sekarang adalah era sinergi dan kolaborasi. Artinya, kalau kita memang mau menggunakan startup lokal, nah ini harus ada sinergi dan kolaborasi. Ini bukan harus kompit-kompit lagi gitu. Ini harus ada merging-nya, ada sinergi dan kolaborasi yang harus kita semangatin ke depan. Ya, menurut Anda dari dengan adanya pemblokiran telegram ini, itu nantinya apakah Indonesia menjadi kemunduran dalam teknologi? Nah, ya ini bagi kami ini kemunduran dalam teknologi karena yang tadi saya katakan di segmen awal, ini seperti kayak tikus mau makan padi-padinya di ini. Tapi ini langkah pemerintah yang kurang tepat kalau bagi kami. Ini karena sebagai pakar komunikasi digital, apa langkah yang seharusnya lebih tepat mungkin bagi pemerintah dari sekedar hanya? Telegram sudah memberikan tiga langkah ke depan dan saya rasa ketika ada titik temu, ini menjadi bahan pembelajaran kami. Ini telegram harus menyiapkan misalkan yang pertama itu dedicate person-nya untuk ini. Ada memang PIC yang memang dedicate untuk Indonesia, qualified person-nya. Yang kedua ini ya ketika ada fitur filterisasi, misalkan Indonesia nggak mau soal pornografi, radikalisme ini, ya memang harus ada filterisasinya dari telegram. Khusus untuk Indonesia. Mungkin telegram secara ini kan liberal banget nih, nah tapi di luar ini beda ya monggo, tapi di Indonesia kan kita udah kasih guideline, nah seharusnya ada win-win. Sebetulnya kan itu sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Kominfo yang memberikan permintaan dan juga klarifikasi dan juga tentu saja screening terhadap konten-konten yang utamanya terorisme terhadap pihak telegram. Haruskah kemudian hal-hal tersebut dilakukan secara terus-menerus pada aplikasi-aplikasi yang memang dianggap rentan membahayakan keutuhan negara? Sebaiknya memang iya, kalau itu kita untuk menjaga NKI, menjaga keutuhan negara saya rasa itu wajib kita penuhi dan makanya kami juga berharap semua aplikasi social media atau OTT over the top ini semua mendengar atau ada mungkin rapat dengar pendapat yang memang harus kita lakukan. Apa yang memang diinginkan oleh pemerintah Indonesia. Sekarang zamannya itu customized. Ini Indonesia mau ini, oke kalau lo mau WhatsApp ini harus ini gitu. Nah ini yang harus dijadikan concern dari aplikasi over the top itu. Ya karena kita pahami dengan kemajuan teknologi, people to people connection, kemudian tidak ada batasan dan ruang dalam teknologi memberikan kebebasan bagi siapapun sebetulnya berekspresi di sana. Ya seharusnya ya inilah dunia sekarang, eranya sekarang ya begini. Nah ini yang memang belum ditanggapin secara serius oleh pemerintah. Pemerintah masih mungkin secara otoriter dalam memblokir apapun. Nah ini kan mungkin ini early warning untuk telegram. Nah ini yang kedepannya yang harus kita kaji ke depan bagaimana aplikasi social media di luar ini harus bisa masuk ke Indonesia smooth lah gitu. Baik, namun kita tidak bisa menepis bahwa itu sudah tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan kita. Paling tidak siapapun yang punya gadget, bahkan anak balita sekalipun yang diadil oleh orang tuanya punya gadget, dia bisa mengakses apa yang terjadi di dunia luar sana begitu. Lagi-lagi saya harus bertanya kepada Anda, soal literasi, bagaimana literasi dari seorang pengguna media sosial yang ada di tanah air? Iya lagi-lagi edukasi, literasi media itu penting. Artinya, iPhone, misalkan kita bicara smartphone ini kan bisa di custom. Misalkan anak-anak kita itu hanya bisa mengakses mungkin konten yang di umur 0-1 sampai 15 misalnya. Itu kan kita bisa custom-nya. Ada filternya ya? Ada filternya. Ini apps-nya nggak bisa. Nah ini yang harus dilakukan pemerintah. Nah literasi ini yang belum turun ke bawah gitu loh. Pemerintah seakan-akan memblokir ini udah nih. Makanya dicek apakah telegram ini ditutup pemerintah jamin aman gitu loh dari ancaman teroris. Kalau mau teror aja, hari ini pakai pager juga bisa. Kira-kira gitu. Oke, Bung Antoni Leong, terima kasih pakar komunikasi digital sudah berbincang bersama kami dalam Ainews Petang. Dan pemirsa, usai menangkap 4 pelaku membacokan ahli IT ITB, polisi terus memburu 1 pelaku membacokan lainnya. Ainews Petang segera kembali untuk Anda. Ainews Petang segera kembali untuk Anda.